Cewek-cewek Chinese ini atau cewek-cewek keturunan Tiongkok di negeri China sana Jangan lupa-lupa lakukan hal ini guys Karena mereka akan dengan sangat detailnya menilai pembicaraan yang lakukan Dari mulai londongen, bualan lu, dan juga kebusitan-kebusitan, dan juga kebomalan lu Akan terekam dalam memori otak mereka Dan akan membentuk suatu penilaian Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kabar-kabari Nah setelah kita kemari postingan sebelumnya Membahas tentang cewek Jepang Kayaknya gak lengkap ya Kita kalau gak memupas Satu ras lagi yang masih nyerempet-nyerempet dengan kelas kaum mereka Ya maksudnya dalam hal ini jenis kulitnya dan juga kecantikannya tentunya Apalagi kalau bukan cewek-cewek Chinese atau Tiongkok Keunggulannya dari wanita Cina apa aja sih? Wanita Cina ini selain memang cantik Ternyata ada ciri lain yang rupanya guys Cina ini atau Tiongkok merupakan salah satu negara Yang memang kini sedang berkembang besar Kemajuan dari negeri tilaian bambu tersebut Bahkan di negeri bisa mengancam masa depan Amerika Serikat Sebagai sebuah negara adidaya Pasalnya saat ini Cina telah memiliki banyak keunggulan dari sektor industri Dan juga teknologinya Yang bikin keuangan mereka semakin memuat dan terus menguat Ternyata bukan hanya faktor ekonomi guys Bukan hanya faktor politiknya Cina ini lebih unggul dibandingkan negara lainnya Ternyata mulai sebagian negara yang dipenuhi oleh banyak wanita Wanita yang cantik Yang memiliki bibit unggul dibandingkan dengan wanita di belakang Dimana pun Mereka ini memiliki spek atau fitur wajah yang kecil Dan wanita Tiongkok ini memiliki hidung, telinga, bibir, dan mata yang mungil Dan spek ini terletak pada wajah mungilnya yang lonjong Dan membuat lu akan menjadi tertarik pada mereka Terkadang lu akan bertemu dengan beberapa gadis Tiongkok Dengan spek wajah campuran Yang artinya tidak melulu sipit Karena cantiknya ada belasarannya Nah mereka ini guys memiliki rambut yang lulus Hitam panjang Bahkan layak yang khas dari wanita-wanita Tiongkok Dan memiliki rambut yang memang kadang-kadang dipotong Untuk bergaya cewek-cewek Chinese kecinian Kadang juga mereka hanya memotong bagian depannya saja Untuk membuat suatu poni Lalu kedua sisinya menjadi kucil Dan akhirnya membuat semakin mengemaskan pastinya ya Dan wanita Tiongkok ini juga memiliki wanita-wanita yang berkelas Menengah ke atas Suka menarik seluruh rambut mereka ke belakang Menjadi seperti bentuk ekor kuda yang ketat Dan menonjolkan semua fitur wajah mereka dengan cukup kuat Ada kurva kecil di wajah wanita Tiongkok ini Yang kadang terlihat berboni biasa Artinya tidak terlihat lekuk tubuhnya Kecuali mereka memang pakai celana yang ketat Atau melepas pakaiannya semua Baru akan terlihat tuh lekuk tubuh Bodi aduhainya Yang mereka memiliki ternyata sangat-sangat seksi Dan bisa bikin cowok tergila-gila Hanya dengan berjalan melewatinya saja Mereka tentunya akan membuat banyak cowok Pasti akan melotot tanpa berkedip Mereka ini tidak memiliki bulu tubuh Di bodi mereka Dan wanita Tiongkok terkenal memiliki sedikit Atau bahkan tidak ada bulu tubuhnya Sehingga mereka ini Tidak perlu menghabiskan waktu ke salon Hanya untuk menghilangkan bulu-bulu rambut halus mereka Seperti cewek-cewek di belahan negara lainnya Karena biasanya yang begini Tiduannya agar memiliki kulit yang memang mulus, bersih Dan belum menyentuh tubuhnya Lu akan merasakan permukaan yang halus Tanpa bulu sedikit pun Lalu bagaimana dengan kepribadiannya Jadi kepribadian dari cewek-cewek Tiongkok ini Memang benar-benar unik Mereka sangat suka disayangi dan dicintai oleh pria asing Mereka lebih suka menyelesaikan sebuah masalah Daripada membiarkan sebuah masalah bertambah buruk Artinya kadang dalam suatu hubungan itu kan yang biasanya Lu suka menemui wanita yang milih mundur Jika terjadi persisian atau pertikaian dalam suatu hubungan Nah dengan wanita Tiongkok ini Tidak seperti itu guys Cewek-cewek dari Tiongkok ini Lalu dipercaya bahwa mereka bisa menyelesaikan semuanya Dan bukan lari dari sebuah masalah Khususnya dalam hal hubungan pertikaian yang melebatkan hubungan mereka Dan mereka menyukai hubungan jangka panjang Wanita-wanita Tiongkok ini tidak berkencan Hanya karena merasa butuh hiburan dan butuh kesenangan belakang Mereka cenderung berkencan, bersedia untuk melakukan perkencanan Karena mereka ingin bertahan cukup lama mempunyai suatu hubungan Tidak bisa menikah Jadi ketika lu berdua sampai pada bagian kencan Artinya dulu memang sudah di tahap yang memang mengarah keselurus Dan mereka akan berupaya untuk menjaga hubungan tetap berjalan lulus Karena dia tidak ingin menyanyiakan waktu dan usianya Hanya untuk buang-buang waktu dengan kesenangan sesat Dan mereka ini juga menyukai musik-musik yang slow Kalau lu suka rock, pop, heavy metal, yang sejenisnya Bakal lupakan lah guys Karena mereka kecenderungan Untuk melukai musik-musik yang melancolis, slow, romantis Dan yang sejenisnya Mereka akan mencoba untuk membuat atau menghidupkan suatu musik Seperti instrumental, piano, dan atau gitar Dengan volume yang cukup keras Nah lupakan dengan yang hobi Heavy metal, hard rock, atau yang sejenisnya guys Lalu apalagi mereka konon juga cenderung pendim Wanita-wanita dari Tiongok ini Seringkali tidak banyak bicara Karena menurut mereka hal itu memang tidak perlu dilakukan Pada saat pertemuan kencan pertama Mereka akan cenderung menjadi seorang wanita pendengar yang baik Karena dalam hatinya mereka ingin melilai Siapakah diri lu dari cara lu bicara Dan di saat yang tepat Baru mereka akan menempat perbincangan itu Ketika mereka merasa sudah bisa menerbaik karakter lu Nah biasanya kan ada cowok lelaki yang berikatnya Sama cewek Dan dia banyak membual Dia banyak membursi gitu ya Dengan gomal, ini, itu Nah membuat cewek-cewek China sini Atau cewek-cewek keturunan Tiongok Di negeri China sana Jangan lu coba-coba lakukan hal itu guys Karena mereka akan dengan sangat detailnya Menilai pembicaraan yang lu lakukan Dan lu mulai londongin, bualan lu Dan juga kebursi, keturunan, dan juga kegomalan lu Akan terekam dalam memori otak mereka Dan akan membentuk suatu penilaian terhadap diri lu sendiri Hati-hati guys Ya wanita China ini memang terkenal lucu dan imun Sebagian besar Cewek-cewek di Tiongok ini memang memiliki wajah yang lucu Imut dan melumaskan infak seperti boneka Aneh banyak masyarakat di dunia Khususnya cowok memukai wanita dengan penampilan seperti ini Lalu infak yang kedua Cewek-tiongok ini sangat gemar untuk selfie guys Supanya Memang di Indonesia aja ya ternyata ya Kegemaran dari wanita Tiongok ini terhadap selfie Bikin mereka kerap membagikan momen-momen kesaharian mereka Melalui lensa kamera smartphone yang mereka miliki Gak aneh kalau lu dengan mudah Dapat menemukan sekelompok cewek yang sedang selfie Sambil imun di negara panda tersebut Kadang-kadang pun kalau misalnya kita main ke Bali Itu bisa jadi memang berasal dari China sana guys Waktanya ketiga Cewek-cewek-cewek ini memiliki postur tubuh yang memang ideal Karena ideal Sosok menurut mereka yang memang gemesin Wanita Cina ini memang terkenal di seluruh dunia Karena mereka memiliki postur tubuh dan perawakan yang sangat ideal Gak gemuk, gak kurus, dan juga gak ceking Dan sebab itu gak sedikit cewek-cewek dari negara lain Kalian obsesi dengan gaya tubuh dan juga penampilan mereka Jadi acuhan dan referensi ini guys Keren kan? Nah fakta yang keempat Ternyata cewek-cewek ini suka banget berbelanja online guys Dengan adanya kemajuan teknologi yang sekarang sedang terjadi di negara mereka Hal ini bisa mempermudah aktivitas pandis yang membuat cewek-cewek Cina ini beralih Menuju cara yang lebih praktis Salah satunya adalah dengan belanja secara online Mereka tidak suka datang menuju ke tempat-tempat keramaian Seperti mal atau pasar dan sejenisnya Semenjak belanja online ini menjadi trend di dunia internet saat ini Fakta yang kelima Cewek-cewek ini memiliki hidung dan mata yang lebih besar Hidung dan mata yang berukuran lebih besar dari kebanyakan cewek Membuat wanita Cina ini menjadi sosok yang sangat menarik Fakta yang keenam Mereka ternyata memiliki kulit yang cukup sangat-sangat putih Dan putihnya itu tidak ada bercat sama sekali guys Seperti layaknya wanita-wanita di Eropa Dan wanita-wanita di waktu ini juga memilih kulit yang bersinar Berbeda dengan orang Amerika, Eropa, dan orang-orang Cina ini Memiliki kebersihan atau kegurusan kulit yang memang cerah dan enak dipandang mata guys Pertanyaannya apakah wanita dari Tiongkok ini bisa menjadi istri yang baik? Tentu saja Ras dari cewek Tiongkok ini bisa menjadi istri yang sangat baik Karena mereka ini adalah istri terbaik yang bisa didapatkan oleh pria manapun Menikuti adalah beberapa alasan yang menjadikan mereka adalah wanita yang hebat untuk menjadikan penamping atau istri Mereka ini senang bagi beban Karena beberapa wanita di Tiongkok kadang meringkankan beban keluarga Khususnya suaminya tercinta Pada beban keluarga ini untuk sehingga bisa mencari nafkah dan melindungi keutuhan rumah tangga mereka Mereka sanggup atau rela Bersusaha tayah dan bercapek-capek untuk ikut mencari rezeki Jadi gak diem sendirian di rumah aja Mereka juga ikut menyumbang tenaga dan juga pikiran sebanyak mungkin Dan hal itu mereka lakukan bila diizinkan oleh suaminya Kita kan gak biasa ya dengan hal seperti itu Mereka sudah terbiasa dengan hal itu Dan mereka akan tetap bersama lho Saat dia masa-masa sulit Sudah terkenal di Tiongkok sana Pada saat mereka menjadi istri Mereka tidak akan meninggalkan diri lho Di masa-masa sulit Pada saat ada suatu masalah besar yang mengantar di rumah tangga lu Mereka akan ikut berkecinta untuk menyelesaikan Atau mencari cara bagaimana problem masalah yang mereka hadapi Bersama suaminya tercintanya ini bisa terselesaikan dengan mudah Jadi mereka tidak bertopang diri dan menyalahkan suaminya pada suami Seringkali mereka mendahulkan kepentingan keluarganya Di atas kepentingan dirinya sendiri Nah poin selanjutnya Kenapa cerai Tiongkok ini baik Dan sangat luar biasa untuk menjadikan istri Karena mereka ternyata juga pintar Punya seringkali menginginkan wanita yang cerdas ya Yang dapat membantu mereka membesarkan anak-anak mereka Dari wanita yang cerdas maka akan terlahir anak-anak yang cerdas Nah cewek Tiongkok ini adalah salah satu cewek yang paling cemerlang di dunia Mereka mengetahui banyak hal Dan terbuka untuk berbagi pengetahuan Karena mereka terbuka untuk mempelajari hal-hal yang baru Demi untuk ditulungkan kepada anak-anaknya Dan yang gak kalah menarik lagi Ternyata cewek-cewek Chinese atau Tiongkok ini Tahu cara memasak yang lejak Karena cewek Tiongkok ini sudah diajarkan dari kecil oleh orang-orang tua mereka Bagaimana mereka memasak nasi Memasak alupau Yang memang kelak akan disajikan kepada suaminya Jadi jika lo menikah dengan cewek-cewek Tiongkok ini Lo gak usah takdir untuk kelaparan Atau lo gak usah khawatir celamit Karena mereka ternyata selain hebat diranjang Mereka juga hebat di dapur Untuk menyajikan makanan kepada suami tercintanya Nah pada kalian yang mau menambahkan lagi Dari poin-poin yang sudah disebutkan tadi Silahkan jika ada yang ingin menambahkan di kolom komentar Semoga informasi ini bermanfaat Dan terima kasih telah menonton Sampai jumpa kembali di pastikan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh